Karena ada pertanyaan, mas kasih contoh lagi dong tentang copywriting khususnya untuk jasa nih, kan contohnya kebanyakan produk. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya menulis copywriting khususnya untuk jasa grooming Anabul. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya, Syo Andreas dari socialmediamarketer.it tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi topik kita hari ini, teman-teman, kita akan bahas tentang copywriting untuk jasa grooming Anabul. Jadi Anabul itu singkatan dari Anabulu, kalau saya baca ya. Kayak kucing, anjing, nah gitu-gitu teman-teman ya. Kita akan bahasi video ini, ya. Jadi tanpa bahasa-bahasi lagi, kita masuk ke layar laptop saya, teman-teman, sebentar. Oke, ya. Nah, sebelum kita mulai menulis copywriting, seperti biasa, kita akan siapkan bahan-bahannya yang terdiri dari, pertama, target pasar, harus tahu betul target pasarnya siapa, teman-teman. Ingat, teman-teman, saya pernah dengar satu podcast, gitu kan ya. Dia itu kadang-kadang, dia itu bilang seperti ini. Saya itu bingung kalau copywriting itu yang ditulis apa, gitu kan ya. Sebenarnya yang ditulis adalah berdasarkan brief ini, teman-teman. Jadi, yang pertama, harus tahu betul nih target pasarnya siapa. Karena kalau misalkan teman-teman nggak tahu betul target pasarnya siapa, ya sulit saat teman-teman menulis copywriting. Pasti kebingungan. Mengenai itu, yang pertama adalah, pastikan kamu mengetahui target pasar kamu. Nah, di sini saya akan buat satu sudikasus fiktif ya, teman-teman ya. Tapi, teman-teman akan dapat gambarannya nanti. Yang pertama, namanya fiktif ya. Di sini Mirna, usianya 21-45 tahun, yang mana jenis kelaminnya wanita. Tempat tinggalnya, di sini kita ingin targetin beberapa wilayah di Jawa Barat, yakni Jakarta, Bekasi, Tangerang, sama Serpong. Pekerjaannya, karyawan swasta. Nah, kenapa kita di sini targetin orang-orang spesifik? Karena ini kan jasa grooming. Jadi, nggak bisa seluruh Indonesia dong. Nggak mungkin dong dari Jawa, grooming di Kalimantan juga nggak mungkin ya. Maka dari itu, biasanya ya teman-teman ya, kalau produk-produk seperti ini, atau jasa seperti ini, itu hanya wilayah sekitar aja. Masalahnya, masalah terbesar mereka, di sini masalahnya adalah, nggak ada waktu ke tempat grooming. Oke, jadi karena swasta dan aktivitas cukup adet, dan anak bulunya itu nggak terurus, maka dari itu, dia nggak ada waktu untuk ke tempat grooming. Oke, nah, kepertinyaan salah yang mereka punya. Mereka berpikir bahwa ya, jasa grooming yang satu sama lain itu nggak ada bedanya lah ya. Oke, keinginan mereka. Mereka ingin mencari jasa grooming yang sabar, dan telatan saat merawat anak bulu mereka. Kendala mereka belum menggunakan jasa kita, misalkan mereka belum tahu nih, tentang jasa grooming kita. Public figure-nya, contohnya di sini adalah Bobby Sun. Jadi, Bobby Sun ini salah satu influencer lah ya, kalau saya lihat ya, tentang di bidang ini. Terus, media online-nya itu, katakanlah YouTube, Instagram, dan TikTok, dan Kopetino-nya contohnya nggak ada. Oke, jadi dengan teman-teman mengetahui hal ini, ini nanti akan memudahkan kamu saat menulis copywriting. Dua, informasi apa nih yang mau disampaikan? Keunikan, kelebihan dari produk atau jasa kamu itu apa? Katakanlah di sini, fiturnya ya, Certified Groomer sudah belajar ke Taiwan, dan punya tim yang terlatih. Itu kelebihan dari jasa grooming ini. Jadi, sebelum kamu menulis keunikan, produk atau jasa kamu, kamu harus tahu dulu nih, kelebihannya apa? Sebelum menulis copywriting, kelebihannya apa? Agar nanti akan memudahkan kamu dalam mengomunikasikan pesan yang kamu ingin sampaikan. Dua, kualitas cukuran dan cara menangani anjingnya lebih profesional. Yang ketiga adalah pisau cukur yang digunakan khusus untuk pisau grooming. Ini fiturnya yang berhubungan dengan kita. Manfaatnya adalah apa yang market kamu dapatkan dari fitur ini. Contohnya, manfaatnya, kamu bakal lebih tenang saat saat kami yang menangani anabool kamu. Kenapa? Karena kita certified. Karena kita sudah belajar ke Taiwan. Karena kita punya tim yang terlatih. Jadi, cara kita menangani anabool kamu beda. Yang kedua, manfaat lain. Emang kenapa sih kalau misalkan menggunakan pisau cukur yang digunakan khusus untuk pisau grooming? Ya, karena pisau cukurnya khusus, jadi bulu anabool kamu dapat lebih sehat dan terawat. Nah, itu manfaatnya. Jadi, silakan jabarkan dulu di tahap ini fiturnya apa, apa poin-poin yang mau dikomunikasikan, dan yang kedua adalah manfaatnya. Apa yang market kamu dapatkan dari fitur ini. Tiga, media yang digunakan apa? Misal kita ingin menulis copy-nya untuk iklan Facebook nih. Yaudah, nanti kita akan sesuaikan dengan medianya. Jadi, perlu diingat beda media, juga beda cara kita mengomunikasikannya. Seperti kalau kita ingin menulis copy-nya di landing page mungkin, atau email tentu cara kita mainnya juga berbeda. Nah, ini contoh copywritingnya, teman-teman. Kita ambil dari sudut pandang atau angle ya, kelebihan jasa grooming kita. Contohnya, kita main di kalimat pertanyaan. Jasa grooming kamu sudah punya sertifikasi. Nah, ini kena banget ke mereka. Kenapa? Karena ini membuat mereka berpikir. Emang penting ya? Sertifikasi. Dan yang kedua, ini juga berhubungan dengan kita. Yang mana kelebihan kita adalah jasa grooming kita punya sertifikasi. Terus, di paragraf keduanya, padahal kualitas cukuran yang dihasilkan groomer yang punya sertifikat dan tidak itu sangat berbeda loh. Yuk, percayakan anabul kamu sama show grooming. Contohnya namanya show grooming ya. Tim show grooming diajari langsung oleh groomer profesional yang bersertifikasi dan belajar langsung di Taiwan. Klik link di bawah untuk info lengkapnya. Nah, call to action-nya adalah klik link di bawah karena tujuan kita iklan ya. Facebook sama Instagram yang mana tujuan kita untuk melarikan mereka ke tempat lain. Ada pun angle yang kedua. Kita pakai yang berbeda angle. Yang pertama kalimat pertanyaan. Yang kedua kalimat pernyataan. Contohnya seperti ini. Kamu pernah memperhatikan nggak kalau jasa grooming yang punya sertifikasi dan tidak itu kualitas cukurannya beda loh. Mulai dari cara handle anjingnya plus alat yang dihasilkan. Yuk, percayakan anabul kamu sama show grooming. Nah, di bagian sini tetap sama poinnya ya. Sama yang tadi. Di sini kita selipkan keunikan dan kelebihan dari protokol atau jasa kita. Terus di sini call to action ya. Jadi dalam menulis headline teman-teman dalam menulis copywriting itu sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kamu testing. Yang pertama dari sudut pandangnya. Yang kedua dari tipe headline yang bisa kamu gunakan. Karena kalau tadi kamu lihat yang ini itu pertanyaan kan. Yang sebelumnya ini pertanyaan. Yang ini kalimat pernyataan. Dengan beda ini aja. Kamu sudah bisa melihat nih mana yang paling disukai oleh audiens kamu. Jadi ini sebenarnya contoh copywriting ya. Jasa grooming yang bisa kamu mungkin jadi referensi buat kamu atau mungkin jadi tolok ukur mungkin buat kamu ya. Ternyata begini loh cara menulis copywriting khususnya untuk produk jasa. Jadi disiapkan dulu. Mulai dari target pasarnya. Informasi yang disampaikan dan media yang digunakan. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video kali ini teman-teman. Semoga membantu kamu. Khususnya untuk kamu yang punya produk atau jasa dan kamu yang ingin menulis copywriting. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya teman-teman agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Seperti bagaimana caranya melakukan pemasaran di media sosial. Dan kalau misalkan kamu ingin belajar sosial media marketing secara gratis silahkan klik link yang ada di deskripsi karena di sana kamu bisa belajar TikTok Marketing WA Marketing Storytelling Content Creator dan Optimasi Instagram SX secara gratis. Silahkan akses kelasnya dan nanti kita akan berjumpa di kelas. Itu aja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih telah menonton!